Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan ke harita Allah Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah SWT Subhanallah Walhamdulillah Astagfirullah Wa Allah Allahu Akbar Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara Kali ini akan menggambarkan terkait dengan Apa ya Situasi di Efek lah efek dari perilaku manusia Ketika seseorang itu meninggal Jadi begini saudaraku Setiap apa yang kita lakukan itu memang pasti Ada kalkulasinya Ada hitungannya Malaikat, rokim, dan atin Itu bekerja tidak lebih tidak kurang Pas Artinya Malaikat itu Kerja Secara presisi Tidak ada yang terlewat Seringkali kehidupan kita ini Atau seringkali lah Saya juga Sudah dari kita lah banyak sekali Yang teledor merasa tidak Merasa seolah-olah bahwa Catatan itu Tidak ada Banyak sekali dari kita yang lebih Khawatir atau yang lebih hati-hati Ketika melihat CCTV Padahal CCTV langit yaitu Rokib Atif Itu Lebih tajam dari CCTV yang dibuat manusia Ada satu peristiwa Jadi Ada orang yang memang selama hidupnya itu Enggan untuk membaca Quran Kemudian Enggan untuk guyub atau Berbaur dengan orang lain Enggan untuk bersama-sama mendoakan orang yang meninggal Atau dalam bahasa umumnya Tahlilan Jadi hidupnya benar-benar ngengkel Benar-benar Apa namanya Susah diatur lah Solat ya enggak Jadi amal solehnya sangat Atau minus lah Bisa dikatakan minus Itu semua tercatat Pada saat meninggal Jadi dicek Maksudnya ketika meninggal itu langsung dikejar Dicek Itu gosong 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 Nah ketika sudah dalam situasi seperti itu Sudah terbakar gosong seperti itu Siapa yang bisa menyelamatkan Karena ternyata Ketika mengirim doa Untuk orang yang seperti itu Seumpama mengirim Al-Fatihah Atau mengirim Surat yasin lah Pahala yasin Atau mengirim Al-ikhlas yang Dianggap paling pendek ya Al-ikhlas Surat al-ikhlas Surat yasin Atau ayat Quran yang lain Ketika ingin dikirimkan Ketika ingin dikirimkan pahalanya Kepada orang yang tidak mau membaca Yasin membaca Quran pada saat hidup Itu menolak Jadi pada saat Ingin membacakan Al-Fatihah Untuk orangnya tersebut Itu menolak Al-Fatihahnya menolak Karena di sepirit Itu ada wujudnya Surat-surat itu Ayat-ayat itu Huruf-huruf itu Di sepirit ada wujudnya Ketika ingin dibacakan Untuk menambahkan Atau untuk semacam Membantu keselamatan orang tersebut Itu suratnya menolak Mental balik lagi Tidak mau Aslinya begitu Kalau ada yang bertanya begini Apakah doa itu sampai Kepada orang yang Apa meninggal Jawabannya Jika memang alamatnya tepat Pasti sampai Jika memang Prasaratnya cukup Pasti sampai Jangankan urusan Dengan gusti Urusan dengan JNE atau TIKI dan lain sebagainya JNTA segala macem Itu sampai Apalagi urusan dengan gusti Yang terpenting Prasaratnya cukup Kalau kita mengirim Kepada orang yang tidak Pernah berdoa Ketika kita Mengirimkan Bacaan surat Al-Fatihah Atau Yasin Atau Quran Yang lain Ketika Kepada orang yang Pada saat dia hidup Tidak membaca itu Menolak itu Jadi Jika ada orang yang Tidak pernah Mau membaca Yasin Tidak pernah Mau Berkumpul Untuk Mendoakan Orang lain Pak Setahlilan Gampangnya Begitu Maka pada saat Dia meninggal Kemudian orang-orang Berusaha Untuk Mendoakannya Doa itu Balik mental Menolak Tidak mau Dia dikirim Jadi Doa itu Ayat itu Surat itu Bacaan-bacaan Quran itu Bisa Menyelamatkan Atau dalam bahasa Bisa membantu Seseorang Di akhirat nanti Baik Doa atau Ayat yang Dibaca oleh Dirinya Pada saat Hidup Ataupun Dari orang lain Itu hanya Pada orang-orang Yang memang Akrab Semasa Hidupnya Jadi Jika Seseorang Tidak Akrab Dengan Surat-surat Tersebut Pada saat Hidup Maka Pada saat Orang itu Mati Kemudian Ada orang Yang mengirimkan Surat atau Ayat tersebut Ayatnya Mentah Menolak Itu Pasti Ini sudah Kejadian Nah Kalau sudah Mati Seperti itu Siapa yang Bisa Menolong Siapa yang Bisa Menolong Mau Kembali lagi Ke dunia Tidak Mungkin Mau lanjut Di akhirat Tidak punya Bekal Akhirnya Apa Remuk Gosong Seperti itu Nah Oleh karena itu Maka Ini fakta Ya Maksudnya Ini Kejadian Nyata Walaupun Memang Tidak Bisa Disampaikan Secara Detail Namun Pada Prinsipnya Semua aktivitas Ibadah kita Terekam dengan jelas Terekam dengan jelas Jadi ketika Dikalkulasi oleh Rokib Atif Itu Pasti Benarnya Karena Langsung Disupervisi oleh Gusti Maka Oleh karena itu Kami saling Mengingatkan Yang pertama Apa Tombol Atif Itu kan Sudah Saya jelaskan Itu Mari kita Jalankan Membaca Quran Dan Mendoakan Orang lain Yang sudah Meninggal Didoakan Tidak Salah itu Mendoakan Orang itu Dalam Setiap Jumat Juga kita Mendoakan Orang yang Sudah Meninggal Jangan Berpikir Ketika Orang Tersebut Meninggal Putus Hubungan Tidak Putus Yang putus Amalnya Orang yang Meninggal Orang yang Meninggal Aktifitasnya Putus Aktifitasnya Memang Putus Itu kan Sudah Alumni Kalau bahasa Sekolah itu Alumni Seorang yang Sudah Alumni Tidak Bisa Masuk Sekolah Lagi Kecuali Kejenjang Yang Lain Tetapi Hubungan Itu Masih Ada Binti Walaupun Orang Tua yang Sudah Meninggal Bintinya Tetap Nyambung Yang Yang bisa Menolong Di dunia Itu adalah Orang tua Kepada Anak Dan yang Bisa Menolong Di akhirat Itu adalah Anak Kepada Orang tua Di 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 Disamping Yang Yang Toko Adalah Perlaku Dirinya Sendiri Jadi Berat Maksudnya Jangan Menunggu Sampai Apa Yang Itu Disampaikan Seperti Ini Mari Kita Sama-sama Menjaga Diri Mari Kita Sama-sama Menjalankan Apa yang Sudah Allah Perintahkan Mari Kita Sama-sama Guyu Atau Sama-sama Berbaur Atau Sama-sama Beraktifitas Yang Sifatnya Individual Maupun Sifatnya Komunal Kepada Ibadah Transcendent Jalan Ibadah Sosial Juga Jalan Supaya Kita Bisa Selamat Di Dunia Kita Bisa Tentrem Daerat Juga Selamat Karena Kalau Surah-surah Susah Tidak Ada Yang Bisa Menolong Itu Jadi Kejadian Ini Memang Tidak Bisa Dibuka Secara Gambang Tapi Intinya Semoga Kita Bisa Bisa Lebih Baik Terus Mendapatkan Redo Allah Tetap Tingkatkan Iman Dan Masholeh Akhir Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh